Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Jadi ini lagi pagi-pagi ya Jam 9, udah 9.15an sih Ini gue sedang sendiri karena kebetulan ini ngantar istri lagi Pilates Dan Pilates itu dari daerah Clayton namanya Jadi gue lagi di Sabah Clayton Dan karena Pilatesnya khusus perempuan Jadi gue gak nunggu di dalam dan gue nunggu di deket-deket tempat Pilatesnya Nah kali ini gue mau ngasih lihat salah satu contoh taman umum ya Taman publik gitu yang memang terbuka untuk siapapun pake Dan ini mungkin salah satu taman yang cukup standar Maksudnya banyak ditemukan di suburb-suburb lain juga di Australia Dan gue juga sempat ada satu vlog Taman di St. Kilda, kosan lama gue Dan kali ini gue mau ngasih lihat taman di Clayton ini kayak gimana Ikutin terus Ini nama tamannya adalah Fragon Reserve Playground ya Dan ada beberapa peringatan tuh gak boleh ngerokok within 10 meters of playground Terus anjing harus selalu dirantai dan kalau anjingnya boker harus dibersihin sendiri Nah gue pertama mulai dari spot yang ada di belakang gue dulu nih Tuh Ini ya spot anak-anak kali ya bisa dibilang karena ada perosotannya Terus ada kayak buat manjat-manjat gini Terus ada ayunan Terus ada lagi kayak gak tau ya manjat-manjat juga tuh Jadi memang taman kayak gini tuh buat anak-anak ya dibikin mereka untuk aktif secara fisik ya Banyak bergerak gitu Bagus sih karena ini juga bisa diakses oleh semuanya gratis Nah ini sepertinya taman ini juga jadi home base-nya ada salah satu tim olahraga disini Gak tau kalau keliatan tau lah ya Ada disini namanya the home of Waverly Oakley Itu di belakang sana Kayak tim rugby lokal ya Liatan ada trofi-trophenya Itu di belakang sana Trophy-trophy ya hasil mereka juara Ikut kejuaraan apa gak tau juga Nah makanya karena ini merupakan home base dari tim rugby Jadi disini ada lapangan gedenya tuh Ini siapapun bisa masuk Dan rumputnya terjaga ya Kalau gimana ngelola rumput aja gue juga kurang tau Tapi ini kalau mau main bola atau main rugby atau mungkin main AFL ya AFL tuh Australian Football Jadi footballnya alhamdulillah orang-orang Waverly tuh Meskipun biasanya bentuknya oval Tapi ini mungkin bisa juga buat tendang-tendang bola gitu Atau cuma sekedar ngajak anjing atau ngajak kucing jalan-jalan Karena jauh di belakang sana Terus di ujung sisi sana ada orang jalan-jalan bawa anjing juga Ini yang gak kalah menarik juga Ada spot untuk barbecue Jadi ini pengisap banget Ini lagi kotor sih ya Tuh ini tapi tinggal dibersihin Terus tinggal dinyalain Ada elektrik barbecue Jadi kalau mau masak-masak Mau goreng sosis Terus goreng steak disini sekalian piknik bisa juga Karena ada meja buat makannya ada juga nih Ada tiga tuh Emang dibikin untuk aktivitas di luar banget gitu Terus ada ini Jujur ya ini Gue gak terlalu tau fungsinya apa nih Di belakang gue ini Jadi kayak ada satu garis Kayak panjang ini tuh Gue awalnya mikir ini buat Entah buat main cricket Atau main baseball Tapi gak tau juga Atau buat sprint bisa jadi Karena ini Base nya tuh Ada kayak Semacam Rumput sintetis Gue gak tau apa Tapi lebih Lebih keset ya Kalau ada yang tau Mungkin bisa Kayak komen Apa ini Jujur Gue kurang paham juga tuh Dan ada tiga nih Jadi Yang pasti nih Buat aktivitas spesifik lah nih Tiga lane Ini nih Nah kalau udah di taman ini Gak perlu khawatir Pengen Ke toilet Karena ada Public toiletnya tuh Ini buat male Ada yang terpisah juga Buat Female Gue belum ngetes ini Apa Di kunci atau enggak Karena keliatannya ada kayak kunci Kartunya Kita coba aja ya Ternyata toiletnya Terbuka Jadi Ini bisa liat dalamnya Untuk Dari belakang gue di tempat Kencing ya Tempat kencing cowok Kayak tempat kudu Kudu kalau di Indo Dan ini kongkuan Atau kongsetnya ada juga Dan ini cukup bersih sih Untuk kongkuan disini ya Meskipun Standar bersih disini Yang harus gue lakuin Ada cureng Tapi Ini salah satu yang Cukup mending Kalau ini ada ini juga nih Ada washtapul juga Bisa cuci tangan Pastinya ya Nah kalau udah beres Abis exercise Atau abis aktivitas Di taman Ada tap water juga Bukan air minum Jadi tinggal Pencet Keluar air Minum Atau ya isi botol Dan kalau kalian Ngeliat Di bawah tuh ada Kayak penampungan air juga Nah itu buat Anjing Jadi kalau anjing Atau yang biaran mau minum Tinggal Nyuruput dari bawah situ Nah buat Orang-orang yang mau ke taman ini Ya misalkan Rumahnya jauh gitu ya Nggak yang jangkauan jalan kaki Ini disediakan parkiran yang cukup banyak juga Parkiran mobil tuh Kayak bisa dilihat di belakang Jadi Ya memang ini mungkin bukan Kayak destinasi utama lah ya Tapi kalau emang Kayak iseng Mau olahraga Atau mau Ngajak anak main ke Taman terbuka gini Misalkan di Neighborhood mereka Nggak ketemu Gitu ya Bisa juga naik mobil Jadi Cukup thoughtful lah Dibikin parkiran kayak gini Biar orang-orang bisa datang ke taman Karena Tamannya gratis juga Oke Mungkin Itu aja Jalan-jalan singkat hari ini Ngeliat Public Park gitu ya Atau disini mereka nyebutnya Reserve Playground Semoga Cukup Memberikan gambaran gitu ya Untuk Kayak ngasih lihat nih Di Kayak kecamatan Bukan kecamatan ya Levelnya mungkin kayak di RT RW nih Ada nih taman-taman Terbuka kayak gini Di Australia ya Dan Gue sih seneng kayak gini Karena Ya mendukung Gaya hidup sehat juga Kita jadi aktif keluar Apalagi kalau punya anak nih Anaknya jadi bisa punya Safe Safe space gitu ya Tempat yang aman Untuk mereka Bisa beraktifitas secara fisik Terima kasih udah nonton Dan sampai jumpa di Vlog-vlog gue Selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!